Jangan kaget jika para wisatawan yang berkunjung di desa ini juga akan diajak melakukan aktivitas bersama pemilik rumah dan warga sekitar, layaknya masyarakat asli di sana, sebagai wujud keramah tamahan kepada pengunjung sekaligus memperkenalkan budaya desa itu kepada para wisatawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kali ini, kita akan membahas daftar 9 desa terkaya di Indonesia. Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan memiliki beragam kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan sangat luar biasa. Masyarakat desa merupakan komunitas dan elemen terkecil dalam sistem pemerintahan negara yang turut mengelola kekayaan sumber daya alam nasional. Diketahui, ada beberapa desa yang benar-benar memaksimalkan potensi sumber kekayaan alam yang ada, sehingga memiliki pendapatan yang fantastis. Bukan hanya dari sektor pariwisata saja, desa-desa itu juga memiliki potensi lainnya, seperti di sektor kerajinan, atau mayoritas warganya yang menjadi nelayan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS, jumlah desa dan kelurahan yang ada di Indonesia sampai pada periode akhir tahun 2021 adalah terdiri dari 83.843 desa dan kelurahan yang tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Seperti dilansir di laman okezon.com, inilah daftar 9 desa terkaya di Indonesia versi okezon, cekidaut. 1. Desa Bendar Sebagai pembuka, desa Bendar menjadi salah satu desa terkaya di Indonesia. Bagaimana tidak, desa Bendar menjadi desa terkaya karena mayoritas warganya menjadi nelayan. Desa Bendar terletak di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Hampir 95% warga desa Bendar berprofesi sebagai nelayan, sehingga mereka memiliki penghasilan yang sangat besar hingga mencapai sekitar 80 juta sampai dengan 100 juta rupiah per bulan. Maka tak heran bila Anda berkunjung ke desa Bendar, kamu akan melihat rumah-rumah tingkat yang mewah dengan pilar-pilar besar. 2. Desa Krui Desa Krui juga merupakan salah satu desa terkaya di Indonesia versi okezon. Desa Krui berada di kawasan pesisir berlokasi di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Di desa ini terdapat ombak besar berskala internasional atau world class wave. Ombak di desa Krui bahkan disandingkan dengan ombak yang ada di Bali ataupun Hawaii. Selain itu, ada juga wisata lainnya yang akan diberikan bila berkunjung ke sana, seperti air terjun, rafting, water tubing dan masih banyak lagi wisata lainnya. Dengan demikian desa Krui yang sering dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara, membuat pendapatan masyarakat di desa ini berlimpah banyak. 3. Desa Ponggok Desa Ponggok juga merupakan salah satu dari sembilan desa terkaya di Indonesia. Desa ini tepatnya berada di kecamatan Polan Harjo Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Desa Ponggok berhasil mengembangkan pariwisatanya menjadi desa wisata air, melalui Bum Destir Taman Diri yang merupakan badan usaha milik desa yang terdapat di desa ini, mengingat desa Ponggok memiliki potensi air yang melimpah. Di desa Ponggok terdapat beberapa wahana wisata air umbul seperti Umbul Ponggok sebagai sumber air alami yang bukan sekedar kolam renang biasa. Di sana Anda bisa menikmati liburan dan mengabadikan momen walker atau berjalan di dalam air, berinteraksi langsung dengan ikan, atau berpotret dalam air menggunakan motor dan sepeda. 4. Desa Waturaka Desa Waturaka yang berlokasi di kecamatan Kelimutu Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, menjadi tempat wisata yang populer terutama bagi wisatawan mancanegara. Salah satu pariwisata di sana adalah Danau Kelimutu. Desa Waturaka berada persis di samping jalan raya utama menuju Danau Kelimutu dan merupakan salah satu desa ekowisata terbaik di Nusa Tenggara Timur. Hampir setiap hari, wisatawan lokal dan mancanegara hilir mudik di desa ini. Wisatawan yang berkunjung ke desa Waturaka sebagian besar betah menginap di homestay yang telah disediakan di desa ekowisata ini, karena tempatnya yang nyaman bersih dan berstandar pariwisata. Penyewaan homestay di desa ini merupakan salah satu sumber penghasilan terbesar desa Waturaka, yang menjadikan desa ini sebagai salah satu desa terkaya di Indonesia. Jangan kaget jika para wisatawan yang berkunjung di desa ini juga akan diajak melakukan aktivitas bersama pemilik rumah dan warga sekitar, layaknya masyarakat asli di sana, sebagai wujud keramah tamahan kepada pengunjung sekaligus memperkenalkan budaya desa itu kepada para wisatawan. Desa Waturaka pernah dinobatkan sebagai desa wisata alam terbaik pada tahun 2017 oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 5. Desa Sungai Nyalo Selanjutnya desa Sungai Nyalo juga termasuk desa terkaya di Indonesia dan dikenal sebagai salah satu desa dengan perkembangan tercepat, yang ditetapkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di mana desa ini mampu mengelola potensi pariwisata untuk memajukan perekonomian warganya. Desa Sungai Nyalo terletak di Kecamatan Koto 11, Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Anda bisa menikmati keindahan wisata pantai di sana seperti Pantai Carocak yang masih alami dan asri. Selain itu ada Bukit Mandeh yang menawarkan pemandangan batu-batu berbentuk pulau. Di sana juga terdapat 400 hektare hutan mangrove dengan berbagai macam biota laut di dalamnya. 6. Desa Kutu Desa Kutu adalah sebuah desa yang berada di kawasan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Provinsi Bali. Sudah tidak asing lagi jika Bali adalah tempat wisatawan mancanegara untuk menikmati keindahan pantai dan ombak di sana. Desa Kutu berhasil mengembangkan sektor pariwisatanya menjadi terkenal hingga mancanegara sejak 1998. Wisata andalan desa Kutu yaitu seperti Pantai Pandawa, Gunung Payung Kultural Park, dan wisata lainnya yang menyuguhkan budaya di sana. Desa Kutu mendapat gelar juara 1 regional 2 dalam bomba desa yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Jelas desa Kutu membuktikannya di mata Indonesia di mana sebelum masa pandemi COVID, pendapatan desa ini cukup tinggi hingga mencapai 50 miliar per tahun, dan sekaligus menjadi desa percontohan di sektor pariwisata Indonesia. 7. Desa Kasongan Hingga saat ini desa Kasongan menjadi salah satu tujuan desa wisata di Yogyakarta yang banyak diminati oleh wisatawan. Desa ini terletak di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Kasongan merupakan desa wisata yang sangat terkenal dengan kerajinan gerabahnya, sehingga desa ini mendapat julukan, Desa Sejuta Gerabah. Hal itu karena mayoritas masyarakatnya sebagai pengrajin gerabah. Hasil gerabahnya bahkan menjadi incaran wisatawan mancanegara. Dan hal inilah yang menjadikan masyarakat di Desa Kasongan Sejahtera dan masuk dalam daftar 9 desa terkaya di Indonesia. 8. Desa Teluk Meranti Bagi peselancar lokal maupun internasional, mungkin kenal dengan ombak bono di aliran Sungai Kampar. Objek wisata ini kita temukan di Desa Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Penduduk asli Teluk Meranti adalah suku Melayu sementara mata pencaharian penduduknya bergantung pada sektor pertanian perkebunan, nelayan, kehutanan, dan lain sebagainya. Potensi besar yang ada di Kecamatan Teluk Meranti yaitu di bidang pariwisata, yakni objek wisata fenomena alam berupa ombak bono yang terdapat di Sungai Kampar. Fenomena alam tersebut hanya ada dua tempat di dunia yaitu di Sungai Amazon Brazil dan Sungai Kampar Teluk Meranti Indonesia. Fenomena tersebut dijadikan sebagai objek surfing para peselancar, hingga sekarang banyak peselancar dunia maupun dari Indonesia yang menjajal kedahsyatan ombak bono tersebut. Dengan keberhasilan mengelola wisata alam ombak bono sebagai objek surfing peselancar dunia, masyarakat Desa Teluk Meranti mendapatkan penghasilan yang cukup besar dan menjadikan desa ini sebagai salah satu desa terkaya di Indonesia. 9. Desa Cikole Desa Cikole merupakan sebuah kawasan pedesaan di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar masyarakat Cikole bermata pencaharian sebagai petani dengan beberapa hasil bumi yang dihasilkan berupa berbagai jenis sayur mayur dan tomat. Kawasan pedesaan Cikole telah bertransformasi sebagai sebuah kawasan wisata alam terpadu yang selalu ramai oleh wisatawan. Suasana alam yang sangat asri bebas polusi dan jauh dari hirup pikuk perkotaan menjadi alasan utamanya. Fasilitas penunjang pariwisata yang terdapat di Cikole terbilang sangat lengkap. Mulai dari penginapan hingga restoran tersedia untuk menjadi penyumbang kenangan dan kenyamanan wisatawan. Ada beberapa fasilitas wisata yang disediakan di kawasan wisata desa Cikole yaitu seperti Grafika Cikole, Orchid Forest, Bandung Treetop Adventure Park, dan wisata hutan Pinus Pal 16 Cikole. Kekayaan wisata tersebut membuat desa Cikole menjadi desa sejahtera dan tercatat sebagai salah satu desa terkaya di Indonesia versi okezone.com Bagi Anda yang baru bergabung dan akan mendapatkan notifikasi video saya berikutnya Dukunglah Bang Katip Channel dengan cara Padamkan tombol merah yaitu tombol subscribe Dan aktifkan tombol lonceng Tombol subscribe dan tombol lonceng berada di bawah layar video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bekas O Zobamora 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 Terima kasih.